Halo guys, channel Astrid Kulhak lagi dengan giveaway Viva21 nih Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Astrid Kulhak Dan juga follow instagram saya di atkulhak Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini Biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video Kemudian juga ada di kolom deskripsi, oke? Halo guys, kembali lagi di channel Astrid Kulhak Dan kita kembali lagi bermain Borussia Dortmund ke remote kita Dan disini kita udah memasuki deadline day transfer window di bulan Agustus Jadi kita langsung aja dulu untuk cek berita hari ini Apakah ada berita yang penting? Oh ini dia, ada best young player to watch Nah disini pemain kita gak ada yang masuk ya Karena ya memang untuk Dortmund sendiri nih Untuk pemanfaat mudanya lebih apa ya Istilahnya belum menunjukkan performa yang maksimal gitu Di setiap pertandingan Jadi kemungkinan udah gak ada yang masuk disini Dan Barcelona Oh, oke Jadi Sergei Buskes pindah ke Inter ya Kemudian Gelas belah ini dia Danny Rose Mudah tangkan Danny Rose ya Oke Jadi kita mungkin langsung naik saja ke tanggal 31 Dimana deadline day transfer window Oke ini dia Dan untuk Top dealnya sendiri masih Rodri yang pindah ke Bayern Tentunya dengan pindahnya Rodri ke Bayern ini Membuat squadnya Bayern ini lebih bertambah kuat lagi Apalagi baru-baru ini juga Thomas Lemer Hengkang juga ke Bayern Gila, Bayern belanja besar-besaran nih Jadi bisa dipastikan memang Bayern makin kuat ya Oke Ada tawaran untuk Koaner nih Kita atas apa aja Memang pemain tersebut udah Rencananya kita mau jual Dan Apakah ada lagi Apa nih ya Oke, Cardoso udah setuju Dia dipinjamkan selama setahun Oke, belum ada Kita lihat lagi Top deal masih Rodri boy Gila, 86 juta Ya, sepertinya udah nggak ada sih Ini tinggal 3 jam terakhir Oke, 1 jam terakhir Kita cek dulu ini Broken down kayaknya Iya sih Broken down ini susah banget sih Dominic Warner mau pindah dari Dortmund Oke, dan selesai sudah untuk Bulan Agustus kita Dan kita sekarang sudah melangkah maju Ke bulan September Jadi Oh, ada transfer untuk Daud ternyata Mahmoud Daud yang kemarin juga pengen dibeli ama ini Ama Liverpool ya Oke Mahmoud Daud 36 juta Ini tinggi banget Ini lumayan tinggi lah ya Dibanding value-nya Udah naik Berapa juta Dan Bentar Marcos Lorente Lucas Torreira Apa kita jual aja ya Mahmoud Daud Biar nambah-nambah budget kita tuh Lagian untuk posisi CDM Kita punya Lucas Torreira Sandro Tonali Tapi ini Ini jadi backupannya Ini pasangannya Sandro Tonali loh ini Sandro Tonali Dan untuk Marcos Lorente itu Lucas Torreira Kita tolak aja kali ya Kita tolak aja karena Ini kan untuk Dormund sendiri Saat ini memang masih pakai 2 formasi Pakai 2 CDM selalu Jadi ini bakal berganti-gantian nih Mahmoud Daud juga Dengan Torreira dan juga Marcos Lorente Oke Saya Recek aja Untuk Mahmoud Daud Ya Jangan sampai kita juga Nanti ada Kejadian yang tidak menyenangkan ya Misalnya Pemain CDM Atau Gimana gitu Itu Harus banget Kita pertimbangkan Dan Ntar Kita Next dulu 4 hari lagi Baru kita training lagi Oke Ini dia udah terbuka ya Jadi bak Saya coba bakal latih Ini ya Hiroki AB Ini dari segi Speed tentunya Kemudian juga Untuk Pemain tengah itu Saya mau Maksimalin Aduh Pilvodan gak bisa Sebenernya saya pengen Pilvodan sih Pilvodan gak bisa ternyata Jadi Kalau gitu Saya Latih juga si Ini Gomez Jadi dia adalah Satu-satu pemain Mudah berbakat juga Di Dortmund Dan Untuk fullback sendiri Hakimi ini Boleh kita Naikkan lagi Untuk Biar Ya Makin Bertambah Untuk Ratingnya Biar kayak di Real Madrid Tuh Hakimi mantep banget Disitu Dan Pemain tengah lagi Siapa nih Bagusnya Centerback mungkin ya Zagado Boleh Kita Tambah lagi Ini masih Mudah ya Dribbling Passing Oh ntar Ini aja kali Oke Simulai Dapat C Dan Lu Udah naik ke 70 Ratingnya Untuk Wah Dapat FC Gomes Lu ini kan Dia punya Apa Kita Kita datangin Dia dari Yotakdomi Jadi Menurut saya Itu adalah Pemain yang Wajib banget Kita kembangkan Mikael Muller Bentar Kita cek dulu Mikael Muller Itu Mikael Muller Ya Untuk Elu 17 tahun Potensial 82 Masih kurang Menurut saya Gak apa-apa Kita Gak usah Gak usah Gak usah Masukin ke Squad Senior Karena kita juga Mesti punya Hero QAB Oh Congratulation Untuk Lucas Torreira Yang memenangkan Player of the month Di bulan Agustus Good job Lucas Torreira Luar biasa Ya jadi Kita langsung Kita langsung aja Gas ke pertandingan kita Pertandingan keempat Bisa dibilang Menghadapi Stuttgart Dan disini Gak usah Gak usah Tentunya Karena di pertandingan sebelumnya Sudah main Erling Broad Haaland Dan untuk Yang berduet Dengan Lucas Torreira Lucas Torreira Out dulu ya Saya masukin Daho dulu berduet Dengan Sandro Tonali Dan Malko Lois Sio tetap masuk Untuk Julian Brand Sendiri Julian Brand Untuk Julian Brand Sendiri Gak apalah Kita carangkan Aja dulu Dan Disini Saya bakal Coba Naikin Fiorente Ya Hermoso Bakal berduet Dengan Delic Dan kita langsung Gas aja Let's go Oke Dan ini dia Kita masuk Di kandangnya Stuttgart Dan Mark Royce Kembali Kita percayakan Di posisi Geladang serang Karena kemarin Julian Brand itu Di dua episode sebelumnya Masih kurang lah Ya tapi Mungkin di boba kedua Sebenernya Saya kasih kesempatan lagi Untuk Julian Brand Bakal masuk Menggantikan Royce Karena seperti yang kalian tau Royce gak bisa Udah gak bisa Dimainkan full Udah Staminanya udah Gak sanggup Kondisi fisiknya Memang udah Ya Udah lumayan tua lah ya Dan memang Udah gak bisa Dimainkan secara full Dan ini dia Untuk line up Dari Stuttgart ya Ada Mangkala Di posisi CDM Ada Ovorie Di Davi Ini Kovalenko Ini udah Udah banyak banget Bukan pemainnya Stuttgart Yang asli di Relive Oke Pickford Hakimi Hermoso Delic Alexander Arnold Sandor Tonali Dahoud Kemudian Lane Bailey Mark Royce Jadon Sancho Gunsalo Guedes Mantap Come on Ya dan kita bersiap-siap Jadi kita mulai Jaki Kogbok Pertama antara Stuttgart Versus Borussia Dortmund Tomori Oh ets Ada langsung Gonzalo Guedes Tadi Maveo Balik ke belakang lagi Ada Kaminski Ovorie Tomori Oh aduh Ya sejauh ini Belum pernah menyentuh bola Dortmund Di 3 menit awal Ovorie Berbahaya Delic untung aja Nice Mark Royce Kasih ke Lane Bailey dulu Mamo Zahud Lane Bailey Come on Wah Salah Salah Ke Bailey Harusnya Kenapa Dia ngarahin Ke Sancho Di Davi Nah Hakimi Good job Arnold Royce Royce Oke Mengantap banget Pergerakannya Royce Main Bailey Main Bayley Konsalo Guedes Dan Aduh Oh my god Kovalenko Donis Di Davi Di Davi Oke mau kemana Nah Di Davi Kovalenko Wow Wow Hakimi Melakukan tugasnya Dengan sangat baik Akraf Hakimi Mahmud 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 Oh my god Berbahaya 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 Oh Forry Hakimi Dan Big Ford Huh Hampir Raja Oke Oke Masalah Gede Saya Jadon Sancho Nah Sancho Jadon Sancho Oh Forry Lagi Nah Good Oke Balik ke belakang dulu Alexander Arnold Dahut Oke Coba Mahmud Dahut Royce Nah Balik ke belakang Aduh What Sias Donis Oh Oke Oke Delik Delik Gujok Astaga Wasit Tolonglah Bukan pulang Astaga Wasit Masa Iya Pelanggaran Woy Apanya Aduh Apanya Yang Pelanggaran Astaga Wasit Kacau nih Curang Jelas Jelas Wasitnya Wasitnya Curang Aduh Lobobolan dong Gagal Dibaca Itu Kalau Kalian Lihat Perhatikan Baik-baik Ya Delik Tadi Enggak Melakukan Apapun Gitu Dianya Tiba-tiba Terjatuh Astaga Aduh Victor Kovalenko Gila Ini Rois Astaga Mahmud Daud Alexander Arnold Daud Kerois Dan Bailei Aduh What Jidavi Susah Daud Astaga Oke Hermoso Good Kovalenko Oh Aman Dia amankan langsung oleh Pickford Sandro Tonali Mahmud Daud Munshalo Astaga Itu dia Halftime Weasel Sayang Sekali Berkat Keputusan Wasid Yang Memberatkan Sebelah Pihak Kita Sekarang Tertinggal Satu angka Oh Bayern Kalah dari Lipstick Untuk Sementara 0-1 Mantap Lipstick Oke Jadi Kita Mulai Kickoff Bapak Kedua Jadun Sancho Sancho Aduh Terjatuh Sancho Di Tackle Sias Sousa Ophory Kovalenko Sousa Ophory Lagi-lagi Crossing Dan Pickford Lagi-lagi Astaga Offside Dong Tonali Akrafakimi Royce Dahoud Mamu Dahoud Masih Mamu Dahoud Mencoba Mencercela Sandro Tonali Aduh Sandro Tonali Lincah Banget Pergerakan Dari Pemain Stuttgart Wey Tidak Davi Sias Oke 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 No Ini bisa jadi kekalahan pertama kita Aduh Aduh Sias Endangan kaki kirinya Membuat Stuttgart unggul 2-0 Wait Kita ganti pemain dulu Oke Kita mungkin ganti Sandro Tonali Dengan Llorente dulu ya Duk Castorera Kita masukin juga Gantiin Dahoud Kemudian untuk Royce Sendiri Kita masukin Coba Julian Brand Oke Ini di posisi tengah sih Yang penting ini Oke Tiga pemain sekaligus Kita masukkan Apakah bisa Bentar Kita juga mau ganti Taktiknya Kita menjadi Pas bulap Oke Silen Brand Goddess Llorente Akrava Kimis Ini Akrava Kimis Yang bagus banget Defense-nya tadi Beberapa kali Dia melakukan Pekerjaannya Dengan sangat baik Oke Arnold Masih Alexander Arnold Oke Good job Arnold Arnold Oh my god Arnold tadi Luar biasa banget Namun sayang Tendangannya masih bisa Diblok Wah Kaminski Manggala Ophori Ayo Ayo Dormun Kita gak boleh menyerah Good Arnold Ya Pergantian pemain untuk Oke Ophori diganti ya Ayo 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 Tomori Sousa Hakimi Good Torera Torera Come on Kesekijan Sancho Sisi kanan Sancho Ditekel Untung aja gak kena Jarun Sancho Masih Sancho itu Aduh Sayang banget Ada Tomori Lagi-lagi Brand Alexander Alexander Arnold Llorente Hakimi Uy No Nice Lucas Torera Astaga Lucas Torera Karazor Kovalenko Julian Brand Insya Allah Gue des Insya Allah Gue des Coba syuting Astaga Naga Jarun Sancho Sancho Aduh Masa iya Gak ada goal Walaupun satu Susah Kaminski 2 menit 80 Karazor Hermoso Good Baik Leca Sancho Julian Brand Oke Insya Allah Gue des Oh Kaminski Ah Susah 2 pemain Langsung Kak Karazor Kovalenko Donis What Ah 3-0 Loh Gila Kalah 3-0 Baru aja Kemarin Kita menang Besar 3-0 Sekarang Kita kalah 3-0 Aduh Why Udah Udah Menit 8-9 Lagi Run Baile Julian Brand Ayo dong Astaga Itu Kaminski Mana Mana nih Ayo Sini Dan itu dia Full time whistle Sama sekali Gak bisa membalas Dormund Walaupun Satu angka aja Kekalan pertama Jadi Sekali kalah Dua kali imbang Sekali menang Gila Stuttgart Oke Jadi kita lihat dulu Untuk Match fact nya Kita punya 4 shot 3 on target Sementara Stuttgart Punya 5 shot 5 on target Dan 3 berbogol Dari segi position Stuttgart Menang 52% Dan kita hanya bisa Mencapai 46% Dan seperti yang kalian lihat ya Hakimim dapat Kenerating tertinggi disini Karena memang sejauh ini Yang saya notice Dari tadi Hakimim itu Mainnya bagus banget Dan untuk Posisi Stuttgart sendiri Man of the match nya Ada Di Davi 8,7 Sebenernya Sebenernya Getinggi-tinggi amat sih Dan Bayern kalah 0-1 Kalau kita menang disini Lumayan sih Kalah dari Lipschik dia Wah Leverkusen menang 3-2 Dan Liga Champions Jadi next match Kita Udah Masuk di pertandingan Pertama kita Di Ucal Pasnya grup ya Oke Ya awal yang buruk Memang di musim ketiga ini Jadi Spartak ya Spartak Moskow Yang kita hadapi Di next episode Jadi thank you banget ya Untuk Teman-teman yang udah menonton Dari awal Tanpa Habis Dan Oh bentar Bentar Kita cek dulu Untuk Bundesliga ini Kelasemen sementaranya Ini dia Di posisi pertama Leverkusen ya Dengan 12 poin 4 kali menang Gak pernah kalah Gak pernah imbang Wow FC Bayern ternyata juga Gak main cukup bagus Kalian bisa lihat Ada 1 kali kalah 1 kali imbang Dan saat ini Dia di posisi kedua Dan Dortmund Di posisi 13 12 cuy Aduh 12 maksudnya Posisi 12 Aduh itu gawat sih Kita mesti perbaiki Dan Ya itu aja mungkin Untuk episode kali ini Thank you banget Untuk teman-teman yang udah menonton Dari awal sampai habis Dan kita ketemu Di episode selanjutnya